Kedokteran klasik sampai modern detik ini ada gak yang sudah meneliti dan membuat jurnal air mani laki-laki akan jadi tulang dan saraf? Sampai detik ini gak ada. Kalau mereka mengatakan ini gak ilmiah, jangan bilang gak ilmiah. Adab kita sebagai seorang hamba Allah katakan akal kita belum bisa menjangkau. Orang Yahudi mengatakan ini gak akan dijawab kecuali seorang Nabi. Kenapa? Wahyu. Karena Allah yang mencipta, Allah tahu air mani akan jadi cikal bakal tulang dan saraf. Kemudian disebutkan Nabi SAW, kalau saya tanya ibu-ibu, bu saya tanya kepada anda semua, anda tahu air mani anda sendiri gak? Saya gak yakin ibu-ibu tahu. Ya, gak tahu tat. Nabi sudah sebutkan, wahyu menyebutkan, air mani wanita raqiqatun safra, encer warnanya kekuningan. Dalam riwayat hamraq, encer warnanya kemerahan. Minha, dari air mani wanita ini, Allaham wadam. Akan jadi cikal bakal, apa? Darah dan daging. Makanya ibu-ibu kalau sudah marah, sudah muntap, sudah. Kalau sudah marah, berani ngomong minta cerai. Minta hulu, mas, cerai kan aku sekarang juga, mas. Aku bawa semua anakku, mas. Karena dia darah dagingku, mas. Dengan hadith ini, anda bisa jawab. Tunggu dulu deh, ada hadith Nabi. Spermaku juga jadi tulang dan saraf. Aku juga tanam saham di sini deh. Jangan kau ambil semua anak ini, kamu boleh. Ini Rahman Alhamdulillah Jami'an Baratulah Fikum, coba. Jadi tulang dan saraf. Air mani laki-laki jadi tulang dan saraf. Wah ini, Pak Dokter ini, bisa jadi bahan penelitian nih. Pak Dokter Bambang, kok bisa air mani jadi saraf? Air mani laki-laki jadi saraf dan jadi tulang. Dokter spesialis tulang, neliti, air mani kok jadi tulang? Dikapeling. Dokter saraf, ngapeling. Kok bisa air mani jadi saraf? Jadi PR, penelitian. Kalau terkuat, kita semakin mengagungkan Allah SWT. Hadith ini, betul-betul apa? Wahyu. Terima kasih.